Selamat sore bagi mahasiswa yang menikmati video ini, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali dalam video ini untuk membahas mengenai chapter selanjutnya dari maka kuliah kita. Pemaparan akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint sebagai berikut. Pada video ini, saya akan mengaparkan mengenai penetapan strategi produk. Poin-poin yang akan dibahas dalam video chapter ini adalah membangun dan mengelola produk mix, serangkaian produk, dan lini produk. Berikutnya adalah menggabungkan produk untuk menciptakan co-brand yang kuat. Dan yang terakhir adalah penggunaan packaging, label, dan juga garansi sebagai alat pemasaran. Kita masuk ke poin bahasan produk sistem dan mix. Produk mix juga disebut dengan produk assortment, yaitu rangkaian dari seluruh produk yang ditawarkan oleh penjual kepada konsumen. Selain satu contoh dari produk mix adalah lini produk, contohnya adalah Michelang, yang menawarkan tiga lini produk, yaitu ban, peta, dan layanan peretingan restoran. Contoh lain juga seperti di universitas, terdapat beberapa fakultas seperti FKIK, hukum, bisnis, teknik, dan lain sebagainya. Jadi, fakultas ini dapat juga dikategorikan sebagai lini produk. Produk mix dari suatu perusahaan memiliki lebar, panjang, dan juga kedalaman dan konsistensi. Jadi, faktor ini atau aspek-aspek ini diilustrasikan pada tabel berikutnya atau di slide berikutnya, yaitu contoh dari produk-produk PNG, yaitu Procter & Gamble. Pada tabel dapat dilihat rangkaian dari produk-produk yang ditawarkan oleh Procter & Gamble. Tapi ini tidak semua, karena ini hanya sebagian dari produk Procter & Gamble. Jadi, pertama kita bahas mengenai width atau lebar dari produk mix. Jadi, semua ini disebut produk mix, seluruhan produk dari Procter & Gamble disebut produk mix. Kemudian, lebar dari produk mix adalah sebanyak apa atau jumlah dari lini-lini produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, di dalam ilustrasi ini, lebar dari produk mix ada 6, yaitu deterjen, toothpaste atau pasta gigi, sabun batang, diapers atau pampers, kemudian produk-produk kertas. Jadi, ada secara lebar terdapat 6 produk. Kemudian, yang kedua adalah length of product mix. Jadi, panjang dari produk mix ini, jadi ada berapa item di masing-masing lini. Seperti di lini deterjen, terdapat 8 panjang produk, yaitu ivory, snow, draft, tie, cheer, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah panjang dari lini produk deterjen. Kemudian, di pasta gigi, panjang lini produk ada 2, yaitu pasta gigi merek Gleam dan juga Cress. Kemudian, yang ketiga adalah kedalaman dari produk mix adalah sebanyak apa, merujuk pada sebanyak apa varian yang ditawarkan masing-masing produk di dalam lini tersebut. Contohnya, kita ambil di produk deterjen merek Tide. Jadi, Tide ini ditawarkan dalam 2 aroma, yaitu aroma mountain spring dan regular. Kemudian, ditawarkan dalam 2 formulasi, yaitu formulasi deterjen cair dan juga bubuk. Dan, 2 bahan tambahan, yaitu dengan pemutih dan tanpa pemutih. Sehingga, produk Tide ini memiliki kedalaman 8 jenis produk. Karena mereka memiliki 8 varian yang berbeda. Dalam menawarkan lini produk, perusahaan umumnya mengembangkan platform dasar atau basic yang dapat ditambahkan untuk dapat menyesuaikan dengan permintaan konsumen. Atau menyesuaikan permintaan konsumen di segmen-segmen yang berbeda. Jadi, produsen mobil membangun atau mengembangkan mobil di seputar platform basic atau dasar. Pembangun rumah menunjukkan model home di mana pembeli dapat menambahkan fitur-fitur tambahan yang mereka inginkan. Kemudian, manajer lini produk, mereka perlu mengetahui penjualan dan profit masing-masing item pada lini produk mereka. Untuk apa? Untuk menentukan item-item mana yang perlu untuk dikembangkan, item mana yang perlu untuk di-maintain atau dijaga, dan item lini produk mana yang perlu untuk dilepaskan atau dijual. Tujuan perusahaan mempengaruhi panjangnya lini produk yang ditawarkan. Salah satu objektif adalah untuk menciptakan lini produk untuk mendorong konsumen melakukan upselling atau membeli lini produk yang lebih mahal. Contohnya adalah BMW, jadi BMW ingin mendorong pelanggannya untuk membeli seri yang lebih mahal dari seri 3 menjadi ke seri 5. Kemudian dengan memperkenalkan lini ke 7, jadi BMW mencoba mendorong konsumennya untuk membeli seri ke 7 yang terbaru ini yang tentunya harganya lebih mahal pula. Tujuan yang lain adalah dari memperpanjang lini produk adalah untuk menciptakan lini produk yang memfasilitasi cross-selling, artinya membeli lini produk yang lain. Contohnya adalah Hebrot Packard atau HP, selain menjual printer, HP juga menjual komputer. Jadi diharapkan pengguna komputer HP juga akan membeli printer keluaran HP. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan atau menawarkan lini produk untuk melindungi penjualan perusahaan pada saat ekonomi sedang membaik ataupun pada saat ekonomi sedang resesi. Contohnya adalah Electrolux yang menawarkan produk elektronik seperti kulkas, pencuci piring, dan vacuum cleaner mempergunakan nama-nama merek yang berbeda dengan level harga yang berbeda juga. Jadi nama merek A untuk level harga diskon atau level harga yang ditujukan bagi pasar menengah ke bawah, kemudian mempergunakan merek yang berbeda untuk menargetkan segmen pasar menengah, dan menggunakan nama merek yang berbeda untuk menargetkan segmen pasar premium. Tentunya tiga segmen ini mempergunakan atau membandrol dengan harga yang berbeda. Jadi tujuannya ini adalah untuk melindungi penjualan perusahaan pada saat ekonomi naik atau turun. Pada saat ekonomi sedang resesi, tentu konsumen tidak akan mampu membeli produk-produk yang berharga premium. Sehingga konsumen-konsumen di harga premium akan bermigrasi ke produk-produk elektronik dengan harga middle ataupun dengan harga diskon. Sehingga pada saat ekonomi resesi pun penjualan elektrolux tetap akan stabil atau setidaknya tidak menurun terlalu signifikan karena mereka menawarkan produk untuk segmen-segmen baik bawah, menengah maupun atas. Kemudian berikutnya, perusahaan yang mencari pertumbuhan pangsa pasar dan juga pertumbuhan penjualan yang cepat, mereka cenderung akan memperkenalkan lini produk yang banyak. Jadi dengan semakin banyak lini produk yang diperkenalkan ke pasar, akan semakin banyak juga penjualan sehingga pangsa pasar perusahaan akan meningkat. Sebaliknya, perusahaan yang ingin menekankan atau mencari profitabilitas yang tinggi, akan cenderung menawarkan lini produk yang pendek atau produk yang tidak terlalu banyak. Jadi mereka akan memilih lini-lini produk item-item yang sangat profitable dan tidak akan menjual lini produk yang kurang profitable. Sehingga mereka hanya menjual produk-produk yang memberikan profit sangat tinggi. Apabila mereka menjual produk dengan jumlah yang sangat banyak, jadi profit ini cenderung akan dibagi ke seluruh produk sehingga profit rata-rata menjadi rendah. Sehingga mereka bagi perusahaan yang mencari profitabilitas tinggi, mereka cenderung akan hanya menawarkan lini produk yang pendek atau produk dalam jumlah yang terbatas, namun diseleksi secara hati-hati memilih hanya item-item produk yang sangat profitable. Lini produk cenderung menjadi lebih panjang seiring dengan waktu. Penyebabnya adalah tenaga penjualan dan juga distributor menekan perusahaan untuk memproduksi semakin banyak produk agar menawarkan produk yang semakin komplit sehingga dapat memuaskan lebih banyak konsumen. Namun seiring dengan penambahan item-item produk baru, biaya juga akan semakin meningkat. Contohnya biaya perancangan produk, biaya inventory carrying atau biaya penyimpanan, kemudian biaya manufacturing changeover atau pergantian fasilitas saat produksi atau manufacturing untuk memproduksi item yang berbeda, kemudian biaya pemerosesan pemasanan, biaya transportasi, dan biaya promosi untuk item-item produk yang baru. Pada akhirnya manajemen mungkin akan menghentikan pengembangan lini produk baru karena ketidakcukupan dana atau karena ketidakcukupan kapasitas manufacturing atau produksi. Sehingga pada akhirnya manajemen hanya akan memilih lini-lini produk yang paling profitable untuk mereka pertahankan dan kemudian mengeliminasi lini-lini produk yang kurang profitable. Kemudian perusahaan cenderung memperpanjang lini produknya dengan dua cara, yaitu line stretching atau memperpanjang lini dan line filling atau mengisi lini produk. Yang pertama kita akan membahas mengenai line stretching. Jadi line stretching adalah saat perusahaan memperpanjang lini produknya di luar rangkaian produknya saat ini. Perusahaan dapat memperpanjang lini produk untuk memperluas menargetkan pasar di bawah segmen pasar yang ditargetkan saat ini atau menargetkan segmen pasar di atas segmen pasar yang ditargetkan oleh perusahaan saat ini. Atau dapat juga menargetkan segmen pasar di bawah ataupun di atas dari segmen pasar yang ditargetkan perusahaan saat ini. Cara yang pertama kita bahas adalah down market stretch, yaitu perpanjangan lini produk untuk menyasar segmen pasar di bawah segmen yang ditargetkan perusahaan saat ini. Jadi contohnya adalah sebuah perusahaan yang menargetkan pasar menengah, mereka ingin untuk memperkenalkan produk dengan harga lebih rendah untuk menargetkan segmen pasar menengah ke bawah. Ada pun alasannya adalah, yang pertama perusahaan mungkin memperhatikan adanya peluang pertumbuhan yang cukup kuat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah retailer-ritailer besar seperti Walmart, juga di sini ada Carefour, Hypermart, dan sebagainya. Jadi mereka menarik jumlah konsumen yang semakin meningkat, konsumen-konsumen ini menginginkan produk-produk yang memiliki nilai yang baik. Jadi dia memiliki produk-produk dengan harga yang cukup menarik, jadi konsumen untuk produk-produk seperti ini trennya semakin meningkat. Kemudian yang kedua, alasan kedua kenapa perusahaan melakukan down market stretch adalah perusahaan mungkin ingin untuk melakukan retaliasi dengan perusahaan atau kompetitor yang menargetkan pasar low-end. Jadi perusahaan berencana untuk melakukan counter-attack dengan memasuki segmen pasar yang lebih rendah. Jadi mungkin saja kompetitornya ini ingin memasuki pasar perusahaan saat ini sehingga perusahaan melakukan tindakan retaliasi dengan memasuki pasar low-end yang merupakan pangsa-pasar kompetitornya yang ingin menyerang pangsa-pasar perusahaan saat ini. Kemudian alasan yang ketiga adalah perusahaan mungkin telah menyadari bahwa segmen pasar mereka saat ini yaitu segmen pasar menengah itu cenderung stagnan atau menurun sehingga penjualan tidak bertumbuh lagi secara signifikan sehingga mereka berencana atau memutuskan untuk memasuki segmen pasar di bawahnya yaitu menengah ke bawah di mana mereka melihat pertumbuhan yang cukup baik pada segmen pasar tersebut. Perusahaan memiliki beberapa pilihan terkait dengan penamaan saat mereka melakukan down market stretch atau saat mereka memperkenalkan lini produk untuk segmen pasar di bawah pasar yang mereka targetkan saat ini. Pilihan penamaan yang pertama adalah mempergunakan nama merek untuk seluruh penawaran baik itu penawaran di pasar segmen menengah, segmen atas, maupun segmen bawah. Jadi contoh perusahaan yang mempergunakan strategi ini adalah Sony. Jadi Sony mempergunakan nama Sony pada berbagai produk di berbagai segmen pasar yang ditargetkan oleh Sony. Pilihan yang kedua adalah memperkenalkan nama yang berbeda untuk produk yang ditargetkan pada segmen pasar di bawah seperti Gap yang memperkenalkan lini produk untuk segmen pasar di bawah dan mempergunakan nama yang berbeda untuk lini produk tersebut yaitu Old Navy. Jadi Old Navy ini adalah produk-produk keluaran Gap untuk segmen pasar di bawah dengan harga yang lebih terjangkau. Strategi ini cenderung lebih mahal untuk diimplementasikan dan berarti bahwa ekuitas merek harus dibangun dari nol. Karena tidak mempergunakan merek awal atau parent brand yaitu Gap yang sudah dikenal secara luas namun Gap dalam hal ini produk ini memperkenalkan merek yang baru yaitu Old Navy. Artinya Gap harus membangun ekuitas merek ini dari nol. Perkenalkan brand Old Navy ini kepada konsumen dari awal. Namun dengan cara ini, ekuitas merek dari parent brand yaitu Gap itu kurang lebih akan terproteksi tidak terganggu dengan keluarnya lini produk yang lebih murah ini nama brand Gap tidak terganggu dan tetap dipersepsikan sebagai merek dengan produk berkualitas dengan harga yang cukup premium. Melakukan ekspansi ke segmen bawah mengandung resiko seperti yang terjadi pada Kodak mana Kodak memperkenalkan Kodak Fun Time Film untuk berkompetisi dengan merek-merek yang memperkenalkan atau memproduksi film-film dengan harga lebih rendah. Namun permasalahannya adalah Fun Time tidak dibanderol dengan harga yang cukup rendah untuk menyesuaikan dengan film-film berharga rendah yang diproduksi oleh kompetitor. Yang terjadi juga adalah pelanggan reguler dari Kodak justru membeli Fun Time karena harganya yang lebih murah. Jadi hal ini disebut dengan kanibalisasi di mana Fun Time mengkanibalisasi core brandnya yaitu Kodak. Hasilnya Kodak menarik Fun Time dari pasar dan citra kualitas di mata konsumen terhadap Kodak menjadi menurun. Namun di sisi lain Mercedes justru dengan sukses mampu memperkenalkan Mercedes C-Class dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga-harga produk Mercedes yang reguler. Jadi dengan si kelas cars yang dihargai lebih murah ini tidak mempengaruhi penjualan Mercedes mobil Mercedes yang berharga jauh di atas itu yaitu 100 ribu dolar pada saat itu. Setelah membahas down market stretch kali ini kita akan membahas up market stretch yaitu perusahaan menginginkan untuk memperluas pasarnya ke segmen pasar atas dengan memperkenalkan lini produk yang ditujukan untuk segmen pasar tersebut. Jadi tujuannya adalah melakukan upscale adalah untuk mencari pertumbuhan yang lebih tinggi di segmen pasar kelas atas juga untuk memperoleh margin profit yang lebih tinggi dan juga untuk memposisikan diri mereka sebagai produsen untuk seluruh lini atau full line manufacturers jadi memproduksi produk untuk semua segmen. Banyak pasar yang memiliki segmen kelas atas yang cukup surprising atau cukup menarik seperti Starbucks pada pasar kopi kemudian merek Haagen-Dazs yang merupakan merek kelas atas pada pasar es krim dan Evian pada pasar air mineral dalam kemasan. Contoh yang lain adalah perusahaan automobil dari Jepang masing-masing telah memproduksi mobil yang ditargetkan untuk segmen kelas atas seperti Lexus yang merupakan keluaran dari Toyota Infiniti dari Nissan dan Acura dari Honda. Jadi banyak perusahaan yang menargetkan segmen kelas atas mereka mempergunakan nama yang benar-benar baru yang tidak sama sekali berafiliasi atau tidak mempergunakan nama parent brandnya karena konsumen kelas atas tidak ingin untuk mengkonsumsi produk-produk yang ada kaitannya dengan merek-merek yang ditargetkan untuk segmen kelas menengah. Jadi mereka menginginkan nama brand yang betul-betul baru yang memang dikaitkan atau merepresentasikan segmen kelas atas ini. Beberapa brand juga mempergunakan modifiers atau memodifikasi nama brandnya untuk mensignal atau mensignaling peningkatan kualitas seperti Pampers mempergunakan modifier Ultra Dry jadi menjadi Ultra Dry Pampers kemudian merek obat Tylenol mereka mempergunakan modifier yaitu Extra Strength Tylenol kemudian Dustbuster mempergunakan modifier Power Pro jadi modifier-modifier ini digunakan untuk mensignal peningkatan kualitas sehingga menjustifikasi harganya yang lebih tinggi dan dipasarkan untuk segmen pasar yang lebih di atas atau upscale segmen. Contoh perusahaan yang melakukan down market stretch dan up market stretch adalah Intercontinental Hotel Group Holiday Inn yang membagi hotelnya menjadi 4 chain yang berbeda untuk menargetkan segmen pasar yang berbeda pula. Jadi untuk segmen pasar kelas atas atau upscale Holiday Inn memperkenalkan nama brand Crown Plaza kemudian Traditional Holiday Inn untuk segmen kelas menengah mereka kemudian Budget Holiday Inn Express untuk down market stretch yaitu segmen kelas bawah dan juga Business Oriented jadi ini untuk wisatawan atau turis untuk kepentingan bisnis mereka memperkenalkan Holiday Inn Select jadi masing-masing chain ini chain hotel ini direpresentasikan mempergunakan program pemasaran yang berbeda dan penekanan yang berbeda pula jadi dengan mengembangkan merk untuk target konsumen yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda pula Holiday Inn mencegah terjadinya overlap diantara hotel-hotel chain mereka perusahaan juga dapat memperpanjang lini produknya dengan menambahkan item-item baru untuk mengisi item-item pada lini produk yang saat ini sudah ada alasan untuk melakukan line filling termasuk diantaranya adalah untuk memperoleh tambahan profit dan juga untuk memuaskan para distributor atau dealer yang komplain mengenai penjualan yang hilang potensi penjualannya hilang karena beberapa item tidak diperkenalkan atau tidak diproduksi oleh perusahaan pada lini produk saat ini kemudian alasan lain adalah untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas produksi alasan lain adalah untuk mencoba menjadi perusahaan yang menawarkan full line atau lini produk yang lengkap dan komplit dan alasan lain adalah untuk menambah lubang dan celah-celah pada pasar untuk mencegah masuknya kompetitor ke dalam pasar perusahaan saat ini sehingga perusahaan mencoba menawarkan lini produk yang lengkap sehingga ini dengan cara line filling adalah untuk menambah celah-celah atau lubang sehingga kompetitor tidak bisa memasuki pasar contoh perusahaan yang melakukan line filling adalah BMW dalam 4 tahun BMW telah bermerta Morphorsys dari hanya 1 brand dengan 5 model menjadi brand powerhouse yang memiliki 3 merk 14 seri dan juga 30 model mobil yang berbeda di BMW tidak hanya memperluas range produknya ke pasar bawah dengan mini coopernya dan model seri 1 yang compact namun BMW juga berekspansi ke pasar atas dengan merek Rolls Royce di samping itu BMW juga mengisi gap di antara lini-lini produknya dengan memperkenalkan X3 seri X5 dan juga X6 untuk kendaraan bertipe sport kemudian memperkenalkan X4 Roadster yaitu mobil dengan 2 seating dan cup terbuka dan juga memperkenalkan seri 6 cook perusahaan ini telah dengan sukses mengisi lini produknya untuk semakin memboosting daya tariknya kepada orang-orang yang kaya orang-orang yang super kaya dan juga orang-orang yang ingin menjadi kaya atau ingin terlihat kaya jadi semua ini tanpa melenceng dari posisioning brand BMW yang premium setelah itu BMW juga akan merancang produk mobil yang environmentally friendly atau ramah lingkungan untuk diperkenalkan dalam penetapan harga produk mix perusahaan berusaha untuk menetapkan harga yang dapat memaksimalkan profit dari seluruh rangkaian produk yang ditawarkan terdapat beberapa strategi produk mix pricing yang pertama adalah produk line pricing jadi perusahaan umumnya memperkenalkan beberapa lini produk dan alih-alih memperkenalkan hanya satu produk saja dan dengan beberapa lini produk tersebut mereka juga menetapkan beberapa tingkatan harga contohnya adalah pada tuku pakaian pria umumnya memperkenalkan atau menawarkan setelan pria dengan tingkatan harga berbeda-beda umumnya adalah tiga tingkatan yaitu rendah average dan harga tinggi yang diasosiasikan oleh konsumen memiliki kualitas yang low atau rendah kualitas yang rata-rata dan kualitas tinggi jadi ini menjadi tugas penjual untuk membentuk persepsi kualitas di mana konsumen bahwa terdapat perbedaan tingkatan kualitas di antara ketiganya sehingga ini menjustifikasi mengapa setelan pria itu dibanderol dengan tiga tingkatan harga yang berbeda kemudian strategi produk mixed pricing yang kedua adalah penetapan harga opsional dan berdasarkan atas features jadi beberapa perusahaan atau banyak perusahaan mereka menawarkan produk-produk opsional atau fitur-fitur yang opsional bisa ditambahkan atau di request oleh konsumen tentunya dengan tambahan harga contohnya adalah konsumen mobil yang membeli mobil contohnya Subaru di mana yang standar dihargai dengan harga sekian Subaru dengan fitur-fitur tambahan tentunya dibanderol dengan harga yang lebih mahal dan di restoran juga beberapa restoran mereka menetapkan harga yang tinggi untuk minuman dan menetapkan harga yang standar atau average atau rendah untuk makanannya jadi dalam kasus ini harga makanan itu atau pendapatan makanan digunakan untuk menutupi biaya dan pendapatan dari penjualan minuman seperti minuman keras itu adalah pendapatan yang memproduksi profit jadi ini menjelaskan mengapa seringnya waiter sangat membujuk konsumennya untuk membeli minum dan membeli lagi namun ada juga restoran yang menetapkan harga minuman kerasnya cukup rendah dan harga makanannya tinggi yang ini bertujuan untuk menarik kumpulan orang-orang yang datang untuk minum-minum strategi produk mixed pricing yang ketiga adalah captive product pricing beberapa produk membutuhkan penggunaan produk tambahan untuk dapat mengoperasikan produk inti mereka contohnya adalah produk alat cukur dengan produk tambahan yaitu razor blade jadi produsen dari alat cukur ini umumnya menetapkan markup yang tinggi pada produk pelengkapnya yaitu razor blade contoh lain adalah perusahaan produsen cell phone yaitu AT&T mereka memberikan cell phone mereka dengan gratis apabila konsumennya berkomitmen untuk membeli layanan telepon selama 2 tahun sekaligus namun apabila produk pelengkap ini dibantrol dengan harga terlalu tinggi di pasaran ini dapat menimbulkan terjadinya pemalsuan dan munculnya produk-produk substitusi yang akhirnya dapat menurunkan penjualan perusahaan contohnya saat ini konsumen dapat membeli cartridge refills untuk printer mereka dari supplier supplier diskon dan mereka dapat menghemat 20-30% dibandingkan jika mereka membeli cartridge refills langsung dari produsen resminya kemudian strategi produk mixed pricing berikutnya adalah two-part pricing jadi penyedia jasa umumnya menetapkan harga dua bagian yang terdiri atas fixed fee atau tarif tetap dan juga tarif penggunaan yang bersifat variable contohnya adalah produsen cell phone dimana pengguna dari cell phone ini membayar biaya bulanan yang tetap dan ditambah cas tambahan untuk panggilan-panggilan telpon yang mereka lakukan yang melebihi dari waktu yang dialokasikan contoh lain adalah taman hiburan yang mencas biaya admission atau biaya masuk sejumlah tertentu dimana nantinya konsumen setiap akan menaiki atraksi-atraksi tertentu seperti roller coaster dan karusel dan lain sebagainya mereka akan dikenakan cas tambahan jadi strateginya adalah menetapkan fixed fee yang cukup rendah artinya biaya tetap ini cukup rendah contohnya tiket masuk yang cukup rendah ini bertujuan untuk menarik konsumen untuk datang dan membeli profit pada akhirnya akan datang dari tarif-tarif yang dibebankan pada konsumen untuk mempergunakan jasa tersebut strategi produk mixed pricing berikutnya adalah produk bundling pricing contohnya adalah suatu agensi talent dapat memasarkan aktor mereka yang sedang in demand kepada suatu produksi film hanya jika perusahaan film tersebut juga bersedia menerima talent-talent mereka yang lain seperti sutradara penulis ataupun aktor lainnya jadi ini merupakan bentuk tight in sales atau bundling namun terdapat juga pelanggan atau customer yang tidak ingin untuk membeli produk bundling dan mereka ingin produk tersebut untuk di unbundling jadi produsen juga bisa menawarkan produk bundling ini namun tetap memperoleh profit contohnya adalah apabila suatu penjual mereka dapat menghemat 100 dolar dengan tidak menjual salah satu produk atau satu produk mereka yang dibundling tersebut dan mereka memberikan pengurangan harga sebesar 80 dolar pada konsumen artinya mereka dengan menjual produk unbundling mereka tetap bisa memperoleh profit atau bahkan penambahan profit sebesar 20 dolar poin bahasan berikutnya adalah co-branding co-branding ini adalah menggabungkan dua atau lebih merek yang sudah terkenal menjadi suatu produk yang dipasarkan secara bersama-sama keunggulan dari co-branding adalah produk yang di co-branding dapat sangat meyakinkan secara positioning di benak konsumen karena mereka menggabungkan nama besar brand-brand yang tergabung di dalamnya co-branding dapat menghasilkan penjualan yang lebih besar dari pasar yang existing atau pasar yang sudah ada dan membuka peluang baru bagi konsumen yang baru untuk mencoba co-branding juga dapat mengurangi biaya untuk memperkenalkan produk karena co-branding menggabungkan dua citra merek yang sangat terkenal sehingga mempercepat adopsi oleh konsumen karena dua merek menjadi satu artinya reputasinya sudah baik sehingga konsumen tidak ragu dan adopsi produk ini oleh konsumen menjadi lebih cepat untuk co-branding menjadi berhasil diperlukan dua brand yang masing-masing memiliki ekuitas merek yang kuat artinya konsumen sangat aware terhadap merek tersebut dan juga merek tersebut memiliki image yang positif di benak konsumen contoh dari co-branding adalah McFlurry yang merupakan produk McDonald's yang di combine dengan Oreo jadi McFlurry Oreo ini dapat menarik konsumen dari kedua brand tersebut jadi para penggemar Oreo tertarik untuk mengkonsumsi McFlurry Oreo ini begitu juga dengan konsumen dari McFlurry juga tertarik untuk mengkonsumsi bagaimana McFlurry jika digabungkan dengan Oreo sehingga basis konsumen dari produk co-branding ini menjadi dua kali lipat atau lebih besar karena menggabungkan basis konsumen dari kedua brand yang sudah terkenal ini bahasan berikutnya adalah packaging labeling dan garanti pemasaran pelabelan dan garansi banyak pemasar mereka menganggap packaging atau pemasar adalah merupakan P yang kelima dari beberapa pemasar yang sendiri atas 4P yaitu price product place dan promotion pemasar yang lain juga menganggap packaging dan labeling itu sebagai suatu elemen dari strategi produk di samping packaging dan labeling garansi juga menjadi bagian yang sangat penting dari strategi produk dan sering juga garansi ini muncul dan tertera pada pemasaran garansi menjadi aspek penting terutama bagi produk-produk yang berisiko tinggi dan berharga yang mahal kita masuk ke bahasan berikutnya yaitu packaging labeling and guarantees pengemasan pelebelan dan garansi banyak pemasar yang menganggap bahwa pengemasan atau packaging merupakan P yang kelima dari bawaran pemasar yang terdiri atas 4P yaitu price product place dan promotion beberapa pemasar juga menganggap packaging dan labeling merupakan salah satu elemen dari strategi produk di samping packaging dan labeling garansi juga menjadi bagian yang penting dalam strategi produk dan garansi ini juga sering ditampilkan dalam kemasan produk garansi umumnya sangat penting untuk produk-produk yang berisiko tinggi dan berharga mahal kita membahas yang pertama yaitu packaging untuk kemasan kemasan dapat memiliki 3 layer sebagai contoh satu produk kolon dikemas dalam satu botol yang merupakan kemasan primernya dan botol tersebut dikemas kembali dalam satu karton atau box yang merupakan packaging secondary dan box tersebut diletakkan dalam satu kardus yang merupakan kemasan untuk keperluan shipping jadi katakanlah kardus tersebut dapat memuat 60 sin kolon di dalam kardus tersebut jadi kemasan merupakan perjumpaan pertama pembeli dengan produk hal yang pertama dilihat oleh pembeli adalah kemasan jadi kemasan yang baik dapat menarik konsumen untuk melihat dan kemudian mendorong mereka untuk mencoba jadi dapat dikatakan packaging ini merupakan 3-5 detik bagi suatu produk kita membahas yang pertama yaitu packaging packaging dapat memiliki 3 layer contohnya adalah produk kolon yang dikemas dalam suatu botol jadi botol ini merupakan kemasan primernya kemudian botol ini dimasukkan ke dalam kemasan box yang merupakan kemasan sekundernya dan box box kolon ini kemudian dimasukkan kembali ke dalam kemasan kardus untuk keperluan shipping jadi katakanlah kardus ini dapat memuat 6 lusin botol kolon di dalamnya packaging merupakan hal yang pertama kali dilihat oleh konsumen atas satu produk jadi packaging yang bagus dapat menarik konsumen untuk melihat dan juga mendorong konsumen untuk mencobanya jadi dapat dikatakan bahwa packaging merupakan iklan 5 detik bagi suatu produk sedapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap semakin banyaknya penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran alasan yang pertama adalah self-service jadi semakin meningkatnya jumlah produk yang dijual dengan basis self-service contohnya ada di supermarket di mana supermarket umumnya membawa 15 ribu item produk jadi tipikal pembelanja akan melewati kurang lebih sekitar 300 produk per menit sehingga packaging atau kemasan diharapkan untuk menjadi sangat efektif dan melakukan kinerja-kinerja penjualan atau tugas-tugas penjualan yang pertama menarik perhatian konsumen yang kedua untuk menjelaskan dengan ringkas dan jelas mengenai fitur-fitur produk yang ketiga meyakinkan konsumen dan yang keempat adalah secara keseluruhan membuat kesan atau impresi yang baik alasan kedua dari semakin meningkatnya penggunaan kemasan sebagai pemasaran yaitu semakin meningkatnya kesejahteraan konsumen kesejahteraan konsumen yang meningkat artinya konsumen bersedia membayar harga lebih mahal untuk mendapatkan kemasan yang memberikan kenyamanan kemasan dengan tampilan lebih baik atau menarik kemasan yang sangat dapat diandalkan dalam melindungi produknya dan juga kemasan yang menunjukkan prestis jadi kemasan ini memiliki tampilan yang sangat stylish sesemikian rupiah sehingga dapat meningkatkan prestis dari orang yang membawanya atau belinya kemudian alasan yang ketiga adalah kemasan ini merupakan suatu peluang untuk melakukan inovasi jadi packaging-packaging yang unik atau inovatif ini dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan juga dapat menarik konsumen yang memberikan profit bagi produsennya contohnya adalah produk permit case yang kemasannya tertuliskan berbagai macam tagline-tagline yang mungkin dapat digunakan oleh anak-anak muda untuk saling bertukar pesan atau mengungkapkan perasaannya bagi anak-anak muda yang mungkin agak sedikit malu-malu jadi pesan-pesan contohnya seperti senyum dong atau gamut atau amyors dan sebagainya terdapat pula satu contoh produsen yang mengemas produk jamnya di dalam kaleng di mana kaleng ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh konsumen untuk menumpang benda-benda yang mereka ingin simpan sehingga kaleng ini sendiri merupakan suatu hal yang mampu mendorong atau menarik konsumen tersebut untuk membeli produk jam tersebut terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya penggunaan packaging sebagai alat pemasaran alasan yang pertama adalah self-service jadi semakin banyak produk yang dijual pada basis self-service jadi secara rata-rata supermarket katakanlah memiliki item menjual item sebanyak 15.000 di dalam supermarket jadi dimana tipikal pembeli akan melewati kurang lebih 300 produk per menit sehingga kemasan harus sangat efektif dalam melakukan tugas-tugas penjualan yaitu diantaranya yang pertama untuk menarik perhatian yang kedua menjelaskan fitur-fitur produk secara ringkas dan juga jelas berikutnya adalah meyakinkan konsumen dan terakhir membuat impresi atau kesan keseluruhan yang positif alasan yang kedua mengapa packaging menjadi alat pemasaran yang semakin banyak digunakan adalah karena kesejahteraan konsumen yang semakin meningkat kesejahteraan yang meningkat artinya bahwa konsumen bersedia untuk membayar harga yang lebih mahal untuk packaging yang memberikan kenyamanan packaging yang terlihat menarik packaging yang dapat diandalkan dan packaging yang dapat memunculkan suatu aura prestis bagi para penggunanya contohnya adalah para wanita pengguna kosmetik dimana mereka cenderung memilih kosmetik dengan packaging yang mewah sehingga saat mereka harus touch up di depan teman-temannya jadi kosmetik tersebut mencitrakan bahwa sang pengguna adalah memakai produk-produk yang mahal dan prestis alasan ketiga adalah untuk peluang untuk melakukan inovasi jadi packaging ini juga merupakan suatu ruang atau sarana untuk melakukan suatu inovasi yang memberikan manfaat bagi konsumen dan memberikan profit bagi produsennya contohnya adalah produsen permen kiss dimana dalam kemasan permen kiss tersebut tertulis berbagai pernyataan singkat atau quote singkat tagline yang digunakan oleh anak-anak muda untuk berkomunikasi antar sesamanya jadi tagline ini dapat berupa contohnya adalah senyum dong gabut atau am yours jadi ini juga bisa digunakan oleh anak-anak muda untuk mengungkapkan perasaannya kepada teman-temannya terutama bagi yang sedikit malu-malu dan dengan kemasan yang inovatif ini tentu akan meningkatkan jumlah penggunanya dan konsumennya sehingga menghasilkan profit bagi produsennya contoh lain adalah produk jam yang dikemas dalam kemasan kaleng dimana kaleng ini kemudian dapat digunakan oleh si pengguna untuk menyimpan berbagai barang jadi ini kemasan kaleng ini juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk jam tersebut setelah perusahaan merancang kemasannya perusahaan perlu melakukan tes terhadap kemasan tersebut pertama adalah engineering test memastikan bahwa kemasan dapat bertahan di bawah kondisi normal kedua adalah tes visual bahwa tulisan atau skrip dalam kemasan tersebut dapat terbaca dengan jelas dan warna-warna yang membentuk suatu nuansa yang harmonis kemudian tes dealer atau distributor memastikan bahwa dealer merasa packaging tersebut menarik atau atraktif dan juga mudah untuk di handle kemudian terakhir adalah tes consumer atau konsumen dimana konsumen akan merespon produk tersebut dengan positif melihat dari kemasannya secara yang digunakan untuk melakukan biotest adalah meletakkan hidden camera di belakang susunan produk tersebut untuk menilai seberapa banyak konsumen yang memperhatikan produk dari kemasannya contohnya adalah perusahaan kompleks kompleks yang melakukan tracking research dengan menempatkan hidden camera mereka menemukan bahwa mempergunakan kemasan mereka yang lama hanya 20% konsumen memperhatikan produk mereka dan saat diganti dengan kemasan yang baru jadi peningkatan menjadi 62% konsumen memperhatikan produk mereka yang dipajang di rang setelah perusahaan merancang kemasannya maka perusahaan perlu melakukan tes terhadapnya tes yang pertama adalah engineering test untuk memastikan bahwa kemasan dapat bertahan di bawah kondisi normal kemudian tes kedua adalah visual test dimana skrip atau tulisan pada kemasan dapat terbaca dengan jelas dan penggunaan warna-warnanya harmonis tes yang ketiga adalah dealer test atau tes distributor dimana distributor diharapkan dapat merasa bahwa packaging itu adalah packaging yang cukup atraktif dan juga mudah untuk di handle tes terakhir adalah consumer test atau tes konsumen dimana diharapkan konsumen akan mereaksi atau merespon secara positif kemasan produk tersebut salah satu cara untuk melakukan consumer test adalah melakukan eye tracking mempergunakan kamera tersembunyi jadi kamera tersembunyi ini tempatkan di belakang produk untuk melihat seberapa banyak konsumen yang memperhatikan packaging dan memeriksa packaging produk contohnya adalah produk kontrax obat flu mereka melakukan research untuk men-track dan menemukan bahwa mempergunakan packaging mereka yang lama sebanyak 50% konsumen memperhatikan produk mereka namun saat diganti mempergunakan packaging yang baru terjadi peningkatan menjadi sebanyak 62% konsumen yang melewati rak memperhatikan produk mereka kemasan walaupun pengembangan kemasan yang efektif dapat membutuhkan beberapa bulan dan juga membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit perusahaan juga perlu untuk mempertimbangkan concern-concern terkait dengan lingkungan dan juga sustainability untuk mengurangi kemasan jadi perusahaan perlu untuk mempertimbangkan opsi go green dalam kemasannya menemukan cara-cara yang lebih kreatif untuk mengembangkan kemasan jadi kemasan juga yang go green contohnya adalah fully compostable bag artinya tas yang dapat terurai sepenuhnya yang terbuat dari material plant-based dan juga perusahaan yang mengemas produknya menggunakan botol kaca dan juga menggunakan paper bag alih-alih plastik dimana plastik saat ini sedang menjadi sorotan karena bagaimana timburan plastik itu sangat ditemukan mencemari lingkungan utamanya pantai walaupun pengembangan packaging yang efektif dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan dan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit perusahaan juga saat ini perlu memperhatikan concern-concern terkait dengan lingkungan dan sustainability mengenai penggunaan pengurangan penggunaan packaging atau kemasan dan semakin banyak perusahaan yang go green dan menemukan berbagai cara yang kreatif untuk mengemas produk mereka beberapa contoh dari kemasan go green adalah mengemas produk dalam jar atau botol kaca dan juga fully compostable bag atau tas yang dapat terurai penuhnya yang terbuat dari material plant-based dan juga mengemas produk alih-alih menggunakan plastik namun menggunakan paper bag karena plastik saat ini sangat menjadi sorotan terutama di kalangan-kalangan konsumen yang sangat aware terhadap lingkungan dan juga setelah menjadi sorotan dunia bahwa bagaimana plastik ini sangat mencemari lingkungan terutama lautan jadi produsen sangat perlu untuk mencari cara-cara lain atau materi-materi lain untuk mengumas produk di samping material plastik point berikutnya adalah labeling atau label label dapat membantu untuk memperkenalkan produk atau merk pada konsumen contohnya adalah produk buah jeruk yang di-stamp dengan label tankit jadi label dapat menjelaskan produk terkait dengan beberapa informasi yang pertama siapa yang membuat produk tersebut gimana dan kapan dibuat apa yang menjadi kandungan dari produk tersebut dan penggunaan produk tersebut untuk apa dan bagaimana cara penggunaannya dengan benar dan label juga dapat mempromosikan produk melalui gambar-gambar yang atractif label juga membutuhkan fashion link up atau pembaruan setiap periode contohnya adalah label pada sabun contohnya adalah ivory label sabun ini sudah di-read atau dilakukan pembaruan setidaknya 18 kali sejak tahun 1890 sejak pertama kali diperkenalkan dengan perubahan-perubahan seperti ukuran dan desain dari hurufnya jadi pembaruan dari label ini bertujuan untuk keep up dengan perkembangan zaman dimana konsumen tentunya mempunyai preferensi-preferensi yang baru terkait dengan warna bentuk kemasan dan juga font-font yang sekarang sedang trending kemudian di sisi lain label-label yang mengandung deskripsi yang salah menyesatkan dan juga deceptif ini dapat mendorong kompetisi yang tidak fair contohnya adalah The Food and Drug Administration atau FDA di Amerika yang mengharuskan produser makanan olahan untuk menyertakan label nutritional jadi label nutrisi ini menjelaskan dengan sangat jelas seberapa jumlah protein lemak karbohidrat dan kalori yang terkandung dalam produk begitu juga dengan kandungan vitamin dan mineral yang disakitkan dalam bentuk persentasi dari kebutuhan harian yang direkomendasikan di FDA ini juga mengambil tindakan apabila terdapat kling-kling yang potensi menyesatkan seperti light kemudian high fiber atau kaya serat dan juga low fat maka dari itu kondusen makanan olahan dalam support kling-kling low fat high fiber light dan sebagainya mereka perlu mencantumkan level nutrisi sehingga konsumen dapat melihat dengan jelas apakah potensi benar-benar benar-benar low fat benar-benar high fiber atau light light merujuk pada produk yang rendah kita masuk ke poin berikutnya yaitu labeling label dapat membantu memperkenalkan produk atau merek kepada konsumen contohnya adalah produk buah jeruk yang di stamp menggunakan label sun kiss jadi produk tersebut merupakan produk yang dapat didiferensiasi dari produk kompetitor karena ini merupakan jeruk sun kiss label dapat menjelaskan suatu produk dalam beberapa jenis informasi yang pertama adalah siapa yang membuat produk tersebut di mana dan kapan produk tersebut dibuat apa kandungan dari produk tersebut dan digunakan untuk apa produk tersebut dan bagaimana cara penggunaannya dengan benar dan label pada akhirnya dapat membantu mempromosikan produk melalui gambar-gambar label yang atraktif label juga membutuhkan pembaruan seperti contohnya label pada sabun ivori yang telah dilakukan ridan atau pembaruan setidaknya 18 kali sejak diperkenalkan pada tahun 1890-an di label label ini dirubah dalam hal ukuran dan desain dari hurufnya jadi label-label juga membutuhkan pembaruan untuk semakin menyesuaikan dengan zaman dan selera konsumen akan warna-warna terbaru atau jenis font yang terbaru dan label-label juga tidak disarankan untuk memuat informasi yang salah menyesatkan dan deseptif di mana label-label seperti ini dapat menyebabkan kompetisi yang tidak fair contohnya adalah food and drug administration atau FBA FBA di Amerika mereka mengharuskan produsen produk-produk makanan olahan untuk menyertakan label nutrisi yang dengan jelas mencantumkan jumlah protein lemak karbohidrat dan kalori yang terkandung dalam produknya begitu juga kandungan vitamin dan mineral yang disajikan dalam bentuk percentage dari rekomendasi kebutuhan harian di FBA mereka mengambil tindakan untuk deskripsi-deskripsi yang menyesatkan yang memiliki potensi menyesatkan seperti deskripsi produk light light ini merujuk pada produk yang rendah gula kemudian klaim-klaim menyesatkan seperti high fiber atau tinggi selat dan low fat atau rendah lemak untuk itu bagi produsen yang mengklaim produknya dengan klaim-klaim seperti ini mereka wajib untuk mencantumkan label nutrisi yang memuat informasi-informasi mengenai kandungan nutrisi dari produk jadi ini merupakan informasi yang dapat menjustifikasi alasan mereka untuk memberi tagline low fat high fiber dan sebagainya pada produk mereka sehingga konsumen dapat memeriksa sendiri apakah produk tersebut memang benar-benar low fat benar-benar high fiber atau benar-benar light dengan cara menyimak label nutrisi yang dicantumkan pada kemasan produk kemasan penutupnya adalah garansi garansi dapat membantu menurunkan keseksi risiko di benar konsumen garansi juga menunjukkan bahwa produk adalah produk yang berkualitas tinggi dan kinerjanya dapat dianggapkan garansi terutama sangat membantu apabila produk perusahaan ini kurang terkenal dan apabila produk ini mahal jika produk yang mahal menjaga resiko tinggi oleh konsumen karena apabila tidak bekerja dengan baik maka konsumen akan mengalami kerugian yang cukup besar sehingga untuk produk produk yang mahal sangat diperlukan adanya garansi bahasan berikutnya adalah garansi 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 menurunkan persepsi resiko di benak konsumen garansi juga memberikan sinyal bahwa produk tersebut adalah produk berkualitas tinggi dan kinerjanya dapat diandalkan garansi sangat membantu saat produk perusahaan ini merupakan produk yang kurang dikenal dan juga produk yang berharga mahal karena saat konsumen membeli barang dengan harga mahal persepsi resiko di benak mereka sangat tinggi karena apabila produk tersebut tidak berkinerja sesuai dengan klaimnya konsumen akan mengalami kerugian yang cukup besar sehingga produk-produk yang mahal dan kurang dikenal akan sangat terbantu oleh garansi untuk meyakinkan konsumen membeli produk tersebut demikian paparan saya mengenai chapter ini semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik kita berjumpa kembali di video berikutnya terima kasih atas atensinya selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih